Bank Kalsel kembali mendapat kepercayaan oleh Kementerian Kooperasi Republik Indonesia untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR di sektor pertanian yang meliputi perkebunan dan pertenakan serta perikanan yang meliputi kelautan. Dengan target penyaluran 50 miliar rupiah untuk Kalimantan Selatan, tidak tercuali Kabupaten Tabalong. Program kredit usaha rakyat merupakan produk baru dari Bank Kalsel Cabang Tanjung dengan target penyaluran untuk UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Adanya beberapa produk baru kita yang kebetulan sebelumnya kami tidak mendapat fasilitas misalnya untuk pembiayaan KUR. Alhamdulillah di ujung-ujung triwulan di tahun 2016 ini kami telah kembali dipercaya oleh pemerintah untuk dapat menyalurkan dana KUR itu. Nah sebelumnya juga kami terkait dengan itu ada membuat, ada diluncurkan beberapa produk yang minimal bisa seperti KUR itu. Nah jadi saya menghimbau juga dengan masyarakat Tabalong pada kesempatan ini bahwa Bank Kalsel juga sekarang sudah bisa menyalurkan KUR. Jadi memang waktunya agak mepet, cuma tinggal mungkin 3 bulan terakhir ini tapi kita akan tetap upayakan, mudah-mudahan ini nanti kita bisa laksanakan ke UMKM-UMKM yang memang membutuhkan di wilayah Tabalong. Kredit usaha rakyat yang akan disalurkan memiliki bunga yang kompetitif dan menguntungkan bagi masyarakat karena bunga yang dikenakan hanya 9% hingga 13% per tahun dengan pembiayaan KUR Mikro maksimal 25 juta rupiah dan KUR Retail sebesar 25 hingga 500 juta rupiah. Dengan syarat yang mudah dan bunga yang kompetitif produk ini diharapkan juga bisa menjadi program unggulan Bank Kalsel Cabang Tanjung. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.